wibro wibro ini adalah salah satu tiktoker Malaysia guys wibro juga mereview tentang sepak bola Indonesia jadi ketika timnas Malaysia imbang menghadapi Korea Selatan wibro ini ngomongnya agak sombong dikit ya guys dan juga banyak komentar-komentar dari netizen Malaysia guys yang manas-manasin netizen Indonesia contoh komentarnya seperti ini guys kita mampu mengimbangi mengimbangi Korea Selatan jiran mana yang bisa ya agak sombong dikit lagi saya dan masih banyak juga sebagai komentar-komentar yang manas-manasin netizen Indonesia guys Nah tibalah saatnya pembalasan dari netizen Indonesia guys ketika Malaysia kalah menghadapi Oman dan wibro lah yang menjadi sasarannya guys begini komentar-komentar dari netizen Indonesia guys nggak papa kalah sama Oman yang penting bisa kita imbang lawan korsel hahaha ya tapi kan bisa seri lawan korsel seri lawan korsel cuy kan imbang lawan korsel tapi kan kita lawan korsel imbang yang penting imbang lawan korsel dan disuruh king indo lawan korsel sombong amat yang penting imbang lawan korsel sabar bang yang penting bangga imbang lawan korsel tapi kan seri lawan korsel yang penting kami mampu seri lawan korsel empat kata lucu tapi seri lawan korea tiga kata lawak di bawahnya tapi kan seri lawan korsel yang ada sonnya ini yang katanya sekelas korsel yang penting nahan imbang korea bisa seri lawan korea yang ada sonnya tapi kalah sama oman apa apa hal ini Faisal Halim penting draw lawan korsel yang penting boleh imbang lawan korea selatan yang penting pas lawan korea imbang habis nih yang penting draw lawan korsel bang selamat ya yang penting yang penting udah nahan imbang korsel udah sekelas korsel nak sambal tapi kita dah bagus lah kasih buat draw korsel tumat jadi lauk sahur ya bang sama oman sabar ya bang yang penting seri lawan korsel dah lebih dari lauk sahur lauk ikan pindang sama rendang bang ini kucing bukan harimau wik 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 banyak yang yang kayak gini gak kita baca ya yang penting imbang lawan korsel draw dengan korsel setara 10 kildun wow yang penting dahan imbang korea imbang korea sama dengan juara pildun seribu kali ini cocok jadi pelatih kayaknya bang tapi kan seri lawan korea pakcik ini apa yang penting kami tahan imbang kami tahan imbang korsel bang malaysia hebat bisa imbangi korea emang top asia bang apa yang penting seri lawan korea lawakan macam apa ini apa-apa bang malaysia kuat imbang lawan korsel korsel kalah lawan oman apa-apa kalah bang yang penting pernah nahan imbang korea mana spirit malaysia seperti lawan korea selatan dah habis ke gak apa-apa kalah bang yang penting pernah nahan imbang korea tetapi kan malaysia imbang lawan korea oh oh gak apa-apa kalah 2-0 lawan oman yang penting bisa seri lawan korsel kemarin bilang udah setara korea itulah tadi guys komentar netizen netizen indonesia ke akunnya webro tiktoker malaysia guys yang telah sombong dan bangga dengan hasil imbang ya menghadapi korea selatan guys dan mereka kalah menghadapi oman 2-0 guys dan membuat timnas malaysia tidak lolos ke round 3 guys dan terhenti disitu guys dan membungkam kesombongan kesombongan van malaysia guys dan masih banyak juga komentar-komentar netizen indonesia yang membuat panas guys ya yang tidak kita baca guys ya tidak kita ambil dan semestinya netizen netizen kita tidak perlu berkomentar panas-panas ya guys panas-panas netizen malaysia dan sampai sini dulu guys video kita dan jangan lupa di like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari indobraksi yang lainnya guys